Haleluya, kuasa dan mujizat Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu sekarang dan selama-lamanya. Mari kita saksikan mujizat kesembuhan yang terjadi pada Santi Yunita yang telah disembuhkan Tuhan Yesus dari bisu dan lumpuh selama enam tahun. Nama saya Bu Sri Hartati, saya nenek dari Santi Yunita, harusnya kalau orok dari lahir harus nangis, ini tidak nangis. Saya sudah ada keraguan, kok anak ini tidak pernah nangis, saya curiga ada apaan sebenarnya, sampai saya pukulin lapar tidak nangis. Mau makan apa mau tidur tidak pernah nangis. Selama keadaan di rumah, tetap saya ajarin jalan. Satu langkah jatuh, satu langkah jatuh. Kemana-manapun, ke kamar mandi pun tetap saya gendong. Saya melihat keadaan si Santi dalam keadaan yang cacat. Dia cacat sejak lahir. Dimana saya sangat prihatin sekali melihat kakinya yang lunglai, tidak bisa jalan. Dan juga di samping kakinya, dia cacat lahir mengenai bicara. Bicara, dia hanya A-U-A-U-A-U-A, cuma emak-emak-emak, dia hanya sepatah dua kata. Sudah gitu dia tidak bisa lagi. Kalau dia minta sesuatu, dia hanya menunjuk-menjuk A-A-A-A, baru dia pakai bahasa sandi. Dan saya melihat itu terharu sekali, dan saya menceritakan dan mengajaknya, dia ke KPPI. Haleluya, saudara, ini tadi Santi yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dari tidak bisa berjalan dan tidak bisa ngomong selama enam tahun. Tapi pada malam hari ini, coba Santi lari ke sana, terus balik lagi. Lari, coba lari. Haleluya. Balik lagi, coba balik lagi. Ayo balik lagi. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan menyembuhkannya secara total. Dan Tuhan melakukan mujijat, saudara bisa menyaksikan. Haleluya. Ala penyembuh. Haleluya. Amat. Bapak. Ini aku anakmu. Amat. 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 Terima kasih telah menonton